Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Ambilah Wa ala alihi wa s-safi wa ala khawla 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 Kita lanjutkan tentang mata kuliah kita Masa Ibn Fikiyah Sesuai dengan SAP Hari ini kita bicara tentang Mata Tentang bahasan tentang Tawiyyirul Jins Jirokhah Tawiyyirul Jins Operasi Kelamin Ya Operasi Kelamin Sebelum membahas tentang bagaimana Legal Standingnya Atau status hukum tentang operasi Kelamin Maka kita Pas satu hal yang perlu kita bahas adalah Tentang makna hal Jirokhah Ya Awan Itik Sol Apa sih sebenarnya Jirokhah Operasi Bedah Ya Atau operasi Bedah Kedokteran Ya Dalam kitab Ada beberapa kitab Ada dua kitab yang Membahas secara spesifik Tentang Masalah Apa Kemarin juga masalah Apa Bedah Kecantikan Referensi yang bisa dibuat semacam rujuan adalah Pertama Alkitab Kitab Al-Ahkam At-Tibiyah Al-Muta'alik Babi Nisa Biltik Islam Jadi hukum-hukum yang terkait dengan Kedokteran Yang berhubungan dengan Dengan masalah persoalan perempuan Masalah wanita dalam hukum Islam Disini banyak sekali Banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan persoalan wanita Ini sebuah Apa ya Sebuah Tesis ya Ditulis oleh Apa Tesis ditulis oleh seorang mahasiswa Bernama Dr. Muhammad Khalid Mansur Kemudian ada lagi tentang Al-Jiroh Al-Tibiyah Wa Asaruha Al-Muta'alik Jadi bedah kedokteran Dan pengaruh Dampak hukum yang Diakibatkan tentang persoalan Bedah kedokteran dari itu Nah oleh karena itu maka Hal yang perlu kita Ketahui adalah Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Operasi ya Operasi Jiroh Al-Tibiyah itu operasi Atau bedah kedokteran Dalam bahasa Arab Bahwa makna Jiroha itu Dari akar kata Ada di analisis Dari sikit teksnya adalah Jiroha ya Jirohu Jirohan wa Jirohatan Sehingga Jiroha ini adalah Masdar Masdar Simai Ya bukan Masdar Kiyasi Karena Masdar Kiyasi adalah Jiroha ya Jirohu Jarhan Jiroha ya Jirohu Jarhan Jadi ketika orang melakukan operasi Itu kan menusuk Memukul dengan pisau Dengan alat-alat operasi Kemudian Dan Wal-Makna Luhu Wadihkun Filjiroha Jadi aduk mana Sedari segi Makna Luhu Waw Makna linguistiknya Adalah sangat jelas Dalam bedah kedokteran Atau operasi kedokteran Liannaha taswalu Atau syakil Yildi Wasdiqsalim Maudidda Wa batril Anto Wakat Wabi'ala Diljiroh Jadi bedah kedokteran Atau operasi kedokteran Itu adalah Memuat Antara lain adalah Mencakup Syakil Yildi Membedah Merobek kulit Wasdiqsalim Maudidda Dan melakukan operasi Tentu Tempat Penyakit yang mau Dibedah Wabatrilangto Dan memotong Beberapa organ Organ Tubuh Pokoknya Biaradiljiroh Dan memotongnya Dengan alat-alat Operasi Itu adalah Makna Bedah Atau operasi Secara Bahasa Kemudian Wamafumuljiroh Hadid Dan apun Pengertian Bedah Operasi Atau bedah Kedokteran Secara Terminologi Adalah Wawwa Ijroh Unjiroh Yun Adalah Operasi Kedokteran Operasi Kedokteran Wawwa Adapun Makna Mahfumuljiroh Kadang Pengertian Beda Operasi Kedokteran Adalah Ijroh Unjiroh Yun Adalah Melakukan Operasi Yukso Islah Keahatin Because Islah Keahatin Dengan Tujuan Untuk Memperbaiki Gangguan Organ Daripada Tubuh Manusia Aorot Kita Masukin Atau 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 Menambal Organ Yang Rusa Yang Sobek Aorot Atau Urat Saraf Oh Because Diifroh Soed Atau Mengasuk Untuk Ifroh Mengasukkan Soed Bapak Perawarkan Tubuh Yang Ada Nanah Atau Memasukkan Cairan Tarik Cairan Atau Obat Obat Cairan Mardoh Terhadap Orang Orang Yang Sakit Atau Pasien Atau 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 Melakukan Operasi Atau Bedah Orang Yang Sakit Atau Pasien Organ Tubuh Orang Yang Sakit Atau Pasien Ausadin Atau Melakukan Operasi Terhadap Organ Atau Bagian Tubuh Yang Tidak Biasa Yang Aneh Yang Ada Penyakit Penyakit Yang Tidak Biasa Itu Adalah Makna Daripada Jiroha Atibia Operasi Atau Bedah Kedokteran Nah Oleh Karena Itu Di Dalam Perspektif Hukum Dalam Dunia Kedokteran Dan Dunia Medis Ada Beberapa Sarasara Yang Harus Dipenuhi Untuk Membolehkan Orang Melaksanakan Bedah Kedokteran Bayang Bersubah Dari Al-Quran Atau Sunnah Yang Harus Dipenuhi Asyurutuladiyan Bagi Tawafur Wafi Hukmi Bisa Wazil Amal Aji Raffi Berapa Saran Yang Harus Dipenuhi Untuk Bulin Yang Melaksanakan Hukum Melaksanakan Melakukan Bedah Operasi Atau Bedah Tari Itu Ada Beberapa Poin Kalau Tidak Keliru Kurang Lebihnya Ada Sekitar 6 Item Yang Harus Dipenuhi Pertama Ayaku Dan Mari Itu Mukta Janilai Jadi Item Pertama Adalah Pasien Sangat Butuh Dilakukan Operasi Kalau Tidak Maka Berakibat Berdampak Fatal Kehidupan Daripadanya Bersabutan Jadi Betul Sangat Butuh Sawa Un Hajatun Doruri Yatun Yudhab Yukhob Fiyadiyah Bun Naswin Aud Wih Min Ad Ijasi Dimana Kebutuhan Kebutuhan Yang Sangat Doruri Sesuatu Yang Tidak Bisa Tidak Sesuatu Yang Tidak Bisa Untuk Menghindari Untuk Melakukan Tidakan Benda Dari Itu Dimana Kalau Tidak Yukhob Fiyadiyah Bun Nafsin Yang Dihawadirkan Akan Hilangnya Jiwa Seorang Dia Bun Nafsin Hilangnya Jiwa Seorang Artinya Bisa Menjadikan Kematian Aud Wind Atau Misalnya Bisa Lumpuh Salah Satu Organ Min Atau Jismi Jadi Berapa Akron Tubuhnya Akan Kebutuhannya Bukan Di bawah Peringkat Doruri Hanya Sifatnya Adalah Haji Bukan Doruri Jadi Doruri Itu Adalah Kebutuhan Yang Tidak Bisa Kebutuhan Yang Primer Atau Peringkat Yang Kedua Adalah Kebutuhan Yang Sifatnya Sekender Sifatnya Kalau tidak Dilakukan Maka Juga Berakibat Fatal Bisa Bialami Lemah Merot Pemasyaki Akron Minal Umur At Taksin Adi Amr Syari Karena Sebab Beberapa Penakit Yang Dialami Oleh Fasian Pemasyaki Yang Sangat Berat Atau Memang Bahwa Bedah Itu Adalah Masuk Di Dalam Terikat Kebutuhan Yang Tersier Minal Umur At Taksin Oleh Karena Itu Disebutkan Bahwa Sebagian Para Ulama Sebagian Para Fukua Dalam Hal Ini Membuat Beberapa Catatan Bahwa Alasan Tidak Bolehnya Boleh Dan Tidaknya Seseorang Untuk Melaksanakan Bedah Kedokteran Antara Lain Imam Misalnya Imam Al-Kasani Salah Satu Ulama Dari Mata B'an Nabi Dalam Kitab Nya Adalah Dalam Kitab Nya Dalam Kitab Tentang Imam Al-Kasani Ya Dalam Kitab Beliau Mengatakan Woyakul Imam Al-Kasani Fimaro Dibayan Nili Al-Tifas Gilijara Fifal Zawad Zilhaja Imam Al-Kasani Berdapat Dalam Menjelaskan Tentang Alasan Rusaknya Pasahnya Akat Sewa Ketika Tidak ada Alasan Alasan Yang Memuduhkan Jadi Seperti Mancopot Gigi Gusi Bargijama Sanko Wal Fasri Itelah Wujud Seminat Api Darurun Bihi Ilana Astau Jaraw Wuhli Al-Li Maslah Hatin Taman At Terbu Al-Mador Jadi Membolehkan Kalau Emang Itu Orang Menyiwa Nyuruh Kepada Dokter Untuk Belakukan Operasi Kalau Emang Demi Kemaslah Dan Kebaikan Pada Pasien Yang Memang Nanti Akan Beribat Beribat Membahyakan Kepada Yang Bersambutan Fakuala Fakualu R.W.T Fakita Uibadah Ulim A'na Ulam Maslah Yaitu Al-A'na Adan Wujud Bil Khajir Faisu Ad-Dakul Al-Jirwaki Jadi Kalau Emang Tidak Ada Alasan Yang Mengandung Unsur Maslah Kebaikan Bari Pasien Misalnya Dan Tidak Pada Peringkat Sangat Sangat Membutuhkan Maka Tidak Boleh Melakukan Semacam Ad-Dakul Al-Jirwaki Jadi Melakukan Intervensi Dengan Melaksanakan Operasi Bedah Atau Operasi Kedokteran Kemudian Yang Kedua Adalah A'na Mali Itu Awali Bil Jirwak Jadi Ada Izin Tertulis Bahwa Pasien Mengizinkan Untuk Melakukan Bedah Biasanya Kalau Melakukan Operasi Ada Surat Pernyataan Kesediaan Dari Pasien Atau Keluarganya Untuk Mendatang Ini Dilaksanakan Bedah Waisro Tulijawa Haji Pil Jeroh Hatiyat Tiba Yaital Marid Filiha Mita Tawa Fat Sarufi Ahli Yatul Idhni Abai Dalam Yakun Ahlan Fah Yitab Baru Yitun Waliyah Okana Jadi Kalau Yang Bersambutan Masih Kecil Maka Keluarganya Atau Walinya Sebagian Para Ulama Fikih Bahwa Salah Satu Poin Penting Adalah Harus Mendapatkan Izin Dari Bia Pasien Atau Keluar Walinya Yang Dilaksanakan Operasi Atau Bedah Kemudian Yang Ketiga Adalah Antetawa Farut Ahli Yatul Bia Ajero Kamu Saidi Jadi Dokter Atau Topik Bidah Adalah Mempunyai Kualifikasi Mempunyai Kompetensi Mampu Untuk Melaksanakan Operasi Jadi Spesifikasinya Sesuai Dengan Apa Sesuai Dengan Apa Keahlian Ya Dari Dokter Bedah Memang Dia Adalah Orang Yang Sudah Mempunyai Melalui Pendidikan Spesialis Ya Tentang Bedah Kedokteran Tentang Bedah Ada Bedah Syarap Bedah Jantung Dan Segala Itu Adalah Mempunyai Minimal Ada Sertifikasi Bahwa Yang Berserakan Adalah Mempunyai Kualifikasi Di bidang Bedah Kedokteran Tadi Kuali Tetapi Badi Jero Mustamil Ada Dua Hal Jadi Kompetensi Kualifikasi Seorang Bedah Dokter Bedah Ada Dua Poin Penting Pertama Ayakun Ayakun Dailmin Wabashirotin Bilmi Matil Jiro Al Matlubah Bahwa Dia Adalah Dailin Punya Keilmuan Artinya Betul-betul Dia Lulusan Spesialis Misalnya Bedah Bidam Matil Jiro Al Matlubah Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Atau Hal-hal Yang Tergantung Dengan Operasi Yang Kedua Ayakun Mampu Untuk Mengaplikasikan Alasanakan Operasi Dari Itu Dimana Ada Harapan Ada Harapan Bahwa Dengan Dibedah Itu Bisa Menyembuhkan Terhadap Pasin Yang Sina Sakit Yang Ketiga Ada Ayak Liba Al Tentafib Ajiran Nazar Hal Amal Hiya Jadi Dokter Itu Punya Dibahan Kuat Bahwa Salah Satu Jalan Yang Adalah Dilakukan Adalah Bahwa Operasi Itu Dapat Sakses Jadi Adalah Dukuan Kuat Ayak Lipang Jadi Don Don Dukuan Kuat Bahwa Dokter Dengan Dilakukan Operasi Itu Maka Pasien Bisa Diarakan Sembuh Kalau Emang Tidak Dibisa Tidak Yakin Maka Dik Diberbolehkan Allah S.W.T. Berjeman Dalam Surah Nisa Walat Tulu Anghus Sakun Ya Alham Operasi Sudah Menjadi Fatal Sama Mati Pasien Dalam Surat Al-Bakor 195 Allah Mengatakan Walatul Kuwi Adi Kumulat Tuhan Jangan Kau Menjatuhkan Tangan Kalian Semuanya Pada Kehanturan Ya Dan Surat Al-A'rof 56 Allah Mengatakan Walatul Sudah Dipatai Selagi Ya Jangan Kau Meruat Kursa Kandumi Setelah Lima Perbaik Ya Yang Buat Yang Kelima Adalah Tidak Ada Yang Menjadi Pengganti Sebagai Hal Yang Jadi Risiko Yang Terkecil Salah Satunya Adalah Melaksanakan Operasi Itu Operasi Adalah Merupakan Solusi Yang Terakhir Yang Keenam Adalah Al-Lay Tarot Tabah Al-Filar Filiha Tarun Akbar Mindarul Marot Bahwa Tidak Konoperasi Itu Adalah Tidak Berdampak Yang Lebih Besar Pendidikan Yang Dialami Oleh Pasen Al-Lay Tarot Tabah Tarun Al-Filiha Tarun Akbar Mindarul Marot Bami Manistrat Dijawa Zim Jiro Hatibi Al-Lay Tarot Tabah Al-Filiha Tarun Akdom Mindarul Marot Tidak Boleh Dilangkan Dengan Baya Sama Bahkan Dalam Kaya Lain Disebutkan Idah Tarot Nafsad Dari Dua Hal Berlawanan Kontradiktif Maka Ruhya Adom Maka Dipelihara Dijaga Risiko Yang Lebih Besar Dengan Melakukan Tidakan Yang Membawa Risiko Yang Terkecil Ini Adalah Beberapa Perseratan Untuk Melaksanakan Operasi Kemudian Bagaimana Sekarang Adalah Masuk Pada Tahapan Hukum Melakukan Operasi Kelamin Operasi Kelamin Ganti Kelamin Dalam Kitab Al-Hakam Ati Al-Nu Al-Kam Disa Disebutkan Bahwa Hukmu Jiro Hayitab Yidil Jins Hukum Tentang Status Hukumnya Adalah Bedah Kelamin Pergantian Kelamin Mengganti Atau Merubah Kelamin Yang Laki-laki Jadi Perempuan Yang Perempuan Jadi Laki-laki Jadi Masuk Dengan Operasi Ganti Kelamin Adalah Operasi Di mana Tujuannya Adalah Merubah Dari Kelamin Perempuan Menjadi Laki-laki Atau Sebaliknya Laki-laki Menjadi Perempuan Untuk Melakukan Tidakkan Operasi Ganti Kelamin Tadi Itu Maka Operasi Itu Melalui Tiga Tahapan Pertama Adalah Ayati Mata Laki-laki Laki-laki Melakukan Operasi 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 Payudara Buah Buah Dada Laki-laki Membawa Membuat Organ Organ Penis Daripada Laki-laki Sama Dengan Kasusnya Dorsia Dorsia Itu Dari Laki-laki Punya Unsa Orang Banci Banci Di mana Dia punya Kelamin Yang Dihupkan Adalah Kelamin Perempuan Itu Dari Laki-laki Yang Menjadi Perempuan Yang Pernah Terjadi Adalah Kasusnya Dorsal Banyak Beberapa Artis Dunia Yang Melakukan Operasi Kelamin Jadi Peristiwa Perjadian Operasi Kelamin Ini Sudah Terjadi Di Negara Barat Di Mesir Dan Negara Yang Lain Dimana Banyak Berhasil Mengganti Perempuan Laki-laki Atau Laki-laki Yang Menjadi Perempuan Kemudian Bagaimana Status Status Hukumnya Tentang Operasi Ganti Kelamin Tadi Bagaimana Hukumnya Pandangan Syari Pandangan Hukum Syari Tentang Pelaksanaan Operasi Bagaimana Bagaimana Dalil Dalil Dalilnya Pertama Adalah Allah Berkhiman Dalam Surat Anissa Ayat 119 Dalam Surat Anissa Ini Ayat 119 Allah Menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walamuranahum Falaibatikun Aadhanal An'am Walamuranahum Falaibairuna Kalkawla Walaudillannahum Walamuranahum Dan Kami Pasti Aku Akan Suruh Dan Mereka Akan Aku Suruh Mereka Memotong Telinga Karena Ini Adalah Terkait Dengan Ayat Sebelumnya Walamuranahum 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 Falaibatikun Aadhanal An'am Walamuranahum 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 Dan Pasti Aku Sesatkan Mereka Dan Akan Aku Bangkitkan Angan-angan Mereka Angan-angan Kosong Wadahum Mereka Dan Aku Suruh Mereka Memotong Telinga-telinga Binatang Ternak Mereka Lalu Mereka Benar-benar Memotong Mematongnya Dan Aku Akan Suruh Mereka Mengubah Kiptaan Allah Bermet Mereka 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 Berikan Setan Seperti Berlindung Selain Allah Mereka Semu Dia Mereka Perugian Yang Mereka 119 Ini Jadi Ayat Ini Mengandung Sebuah Konklusi Hukum Tengkara Haram Melakukan Merubah Ciptaan Allah Bida Fila Bermain Mereka Bermain Hanya Ingin Mendapatkan Kepuasan Kepuasan Syahwat Manusia Merubah Kelamen Kerempuan Menjadi Laki-laki Dengan Melakukan Semacam Bedah Kelamen Tadi Operasi Kelamen Adalah Bagian Daripada Merubah Kiptaan Allah Bukan Dengan Alasan Kebutuhan Kebutuhan Sepanyodoruri Atau Kebutuhan Khajiah Yang Diakui Secara Hukum Dari Aspek Medis Atau Aspek Dafteran Karena Harapan Oleh karena Itu Termasuk Hal-hal Yang Diharapkan Ini Adalah Dari Ayat Sanisar 19 Dari Dasar Hukum Yang Kedua Adalah Hadis Abdullah bin Masud Radiyallahu Anhu Wal Lala An Allah Wal Simah Wal Mustah Simata Wal Matan Misad Wal Allah Mengutuk Perempuan Perempuan Yang Bertatu Wal Mustah Simata Dan Perempuan Perempuan Yang Yang Minta Tatu Wal Muta Nam Misad Dan Wanita Wanita Yang Mencabut Apa Bulu Rambut Bulu Alis Nya Wal Muta Fal Lijad Il Hasani Dan Perempuan Yang Mangur Yang Memotong Digi Meratakan Diginya Supaya Jadi Baik Al Mugayro Di Fal Allah Yang Bisa Merubah Terhadir Allah Ta'ala Hadis Ini Hadis Ini Adalah Wal Hadisu Matadam Min Al Lana Diman Qomad Bil Afal Mat Kod Bima Hadis Ini Mengandung Unsur Mana Kutukan Dari Allah Ta'ala Wal Lana Yaktad Diatak Diman Kili Al Mal Un Adapun Lana Itu Mengandung Sebu Melakukan Operasi Kelamin Adalah Satu Bentuk Merubah Kita Allah Ta'ala Pekarat Mengharamatkan Karena Dituanya Apa Hanya Hanya Main-main Supaya Gagak Gagak Bahkan Mengharamatkan Jadi Semua Hadis Yang Bicara Ntan La'ana Semua Hadis Yang Menggunakan La'ana Itu Diambil Sebuah Kesimpulan Mananya Adalah Haber Banyak Kita Temukan La'ana Allahu Ar-Rosi Wal Murtasi War Allah Itu Orang Yang Menyuap Dan Menjadi Mediator Orang Yang Menyuap Dan Menyimah Suat La'ana Allahu Rosi Wal Murtasi La'ana Allahu Al Mukhalil Wal Mukhal La'ale La'ana Luh Akhilar Riba Semua Banyak Hadis Yang Bicara La'ana Kemudian Yang Kedua Hadis Adis Abdal Bin Mas Rasul Allah Menutuk Orang Orang Yang Muta 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 Bicara 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 Jadi Laki-Laki Yang Berdandan Berperilaku Berpenampilan Perempuan Atau Jika Perempuan Yang Berpenampilan Berenik Apatau Bergaya Daripada Laki-Laki Itu Adalah Sama Dengan Dengan Manak Kutukan Kemudian Adalah Yang Keempat Yang Ketik Yang Keempat Adalah Bahwa Wahadan Naum Yang Jirokah Tertatibu Di Maktur Rokum Sar'iyah Jadi Tindakan Operasi Kandikal Menin Adalah Sebuah Tindakan Yang Melakukan Hal Yang Diharam Secara Hukum Sar'iyah Diantaran Adalah Satu Melakukan Operasi Atau Kedah Tanpa Adanya Kebutuhan Yang Secara Medis Yang Bisa Diakui Secara Hukum Yang Kedua Memuka Awrat Dan Melihat Kepada Awrat Balam Siyah Dan Melakam Nya Orang Laki Pada Perempuan Atau Sebagainya Tidak Adanya Sesuatu Keharusan Sesuatu Adanya Sesuatu Yang Memwajibkan Secara Hukum Yang Boleh Melakukan Tidak 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 Menyuka Awrat Melihat Pada Memekang Awrat Dalam Hal Ini Ada Sebuah Hasil Kajian Hukum Al-Majmal Fikir Al-Islam Jadi Kajian Hukum Lembaga Fikir Di Kota Mekah Jadi Pada Nilasan Pada Yang Kesebelas Dimana Putusan Dari Lembaga Hasil Hukum Itu Putusan Nomor 6 Tahun 19 Dan 19 1987 87 Ya Itu Adalah Putusan Yang Melarang Tentang Operasi Ganti Kelamu Kemudian Berikutnya Adalah Bahwa Al-Khalat Usaniya Parang Yang Kedua Ayan Jurotomi Ilal Buddha Di Tanah Suliyah Jadi Seorang Dokter Melihat Kepada Kelenjar Perempuan Yang Memang Mengandung Kelenjar Perempuan Memberiksa Kelenjar Perempuan Yang Berkait Dengan Masalah Bisa Untuk Mendapatkan Keturunan Sesuai Dengan Pemberian Secara Khusus Melakukan Pemberian Secara Khusus Apabila Kelenjar Itu Adalah Bisa Mengandung Unsur Indung Jadi Mengandung Apa Mengandung Indung Ya Wala Doa Tan Surah Doli Adakari Yang Sedakan Orkan Orkan Yang Musur Keturunan Tadi Itu Adalah Laki-laki Adalah Faya Fusa Maka Itu Orkan Orkan Kupir Orang Yang 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 Apa Perempuan Baka Apa Fusa Dia Adalah Madem Ya Artinya Tidak Laki-laki Juga Tidak Perempuan Ya Pun Sakatiba Adalah Perempuan Yang Dusta Perempuan Yang Bohong Bohongan Yang Ketiga Adalah Ais Ceput Baka Ceput Terima dengan para kalangan dokter disebut namanya al-kums al-satili ya jadi perempuan yang sejati bukan perempuan yang apa yang yang palsu ya waya ala tunna dirotul wujud dan ini adalah sangat sama langkah ya Hai ini adalah syarat-syarat yang kedua kemudian hai 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 Ano ya Jutubila jirroha Bapak boleh melakukan bedah operasi ke dalam ganti kelamentar itu sama dengan boleh melakukan operasi yang lain dari berbagai macam operasi atau berdasar itu kalau memang wujudul bahagia ta'ya ilaiya fikulin adanya sangat kebutuhan yang mendesak kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak maka itu tidak dibolehkan yang ketiga adalah bawaan naulai sabi jirroh hati ini asurotain tadilis watakulia tazwir jadi dalam bahwa pelaksanaan operasi dalam terkait dengan ganti kelamin baik laki atau perempuan teriku tidak udah tidak ada unsurna metadilis takdir jadi kepalsuan menipu kebohongan kebohongan Hai ya anal masuk terjiroh ha guna arutu ila khilko asliya asawiyyati bina uim ilajin wajah jasaan karena tujuan dari pada operasi itu kalau dalam mengembalikan pada ciptaan yang asli ya dengan tujuan adalah dalam raka tadi medis yang itu dibolehkan oleh hukum jadi betul-betul adanya pelaksanaan daripada adalah akan menggabungkan pada hasil apa asal ciptaan yang asli yang ketiga adalah analisa biaya tenau biaya disurotain tahun pagi lah jadi tidak merubah terhadap anokal kalemang jelako operasi dan itu berbetul bisa mengembalikan pada fungsi yang semula setelah sesuai dengan ciptaannya maka dipergulihkan kalau tidak ada itu tablis tidak ada penipuan dan tidak mengandung usul takrim ikhulqillah merubah terhadap yaitan Allah Ta'ala yang tepat adalah bahwa ketika dilakukan tidakkan jadi merubah perempuan menjadi lagi-lagi atau lagi-lagi jadi perempuan tidak sangat dapat membahayakan sangat membahayakan misalnya pemesyakotan adi matan al-usadam menjadi beban berat bagi perempuan kalau tahu itu menjadi beban dan membawa bahaya resiko yang sangat besar dan tidak ada menanyakan usul masalahan wassariya Islamnya jadik tafsir masalah paling Islam hukum Islam adalah dalam mereka untuk mendapatkan kemaslahatan wadah ilma fasid wal motor dalam raka menolak kerusakan dan membahayakan ya karena dalam kaedah itu disebutkan abdoro rujal bayar dilangkai kemudian di dalam kaedah lainnya dikatakan al-masyakot tajri betasir kalau kesulitan dapat mencapankan kemudahan jadi ketika poin-poinnya tidak dipenuhi maka hukumnya dalam sebuah kajian hukum yang tadi dilaksanakan di makam ya kajian hukum yang dilaksanakan di kota makam dalam sebuah forum pertemuan para pakar-pakar tukung selam dalam muqtamar al-masyakotik di Mekah membolehkan ala jawaz awal jawaz jitra'i di jiroh al-menasibah diperbolehkan melaksanakan operasi atau bedah yang tujuannya adalah dihadri ijala tidistibah dalam rekam yang menghilangkan ketidakjelasan kekaburan ketidakjelasan dilunsa bagi seorang perempuan itu juga sobiatan kebetulsa agar perempuan itu betul-betul sama dengan wanita-wanita yang lain jadi kalau dalam rangka menentukan tentang jenis kelamin kalau memang dia menjadi perempuan yang sempurna perempuan yang betul-betul sama dengan posisi perempuan yang lain tidak ada masalah tapi kalau tidak kalau tidak sesuai dalam rangka menjelaskan identitas dari status dari perempuan atau laki-laki maka diperbolehkan kalau misalnya perempuan bisa menjadi bisa normal bisa melahirkan dan segalanya itu diperbolehkan kalau tidak maksudnya tidak diperbolehkan karena kalau tidak ada di sana ada unsur namanya konsultatif dan taswil ada kepalsuan ada pepohongan baik itulah beberapa poin yang terkait dengan operasi ganti kelamin di dalam masa ilgiki ya dalam perspektif penasaran tadi sudah beberapa catatan sudah saya sampaikan mudah-mudahan saya tidak akan dibahami seorang lebih nyaman maaf juru kalang walaikum warahmatullahi wabarakatuh